Sebenernya gue lagi bikin ini lho Gue lagi bikin skenario Skenario film Film pendek Tentang kita-kita juga sebenernya Cuma belum selesai gue bikin Ini kenapa lu jarang ngelep nih Ngelep apaan? Karena biasanya rajin banget Lu di instagram bikin stasori Ini namanya gini Ingat jam segini Kalo gue tuh percaya sama berkah Berkah dari Keberkahan dari rezeki Terus orang tua Itu penting deh Halo semuanya Selamat datang di POT kita Iya Hari ini Kita kedatangan tamu Apa ya Ngga jelas sih Gue kebingung nih Awal satu ini Ya Hari ini cuma berbincang-bincang Soal Kehidupan sehari-hari Yang sangat begitu Susah Sekarang gitu ya mas Ya kita kedatangan Bidin Hehehe Oh Nge udah diundang ini Iya Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Kabar baik Udah lama gue udah ketemukan nyokap Nyokap Alhamdulillah baik Anak Tidak temukan nge-malu gue pas adek lu sunatan Udah lama abad itu Hah? Sombong banget gue ya Pada bilang gitu kan gue sombong sih Ya bener emang Bukan tapi gitu Ada ke lu anjing lu rumah lu deket Gue jarang main ke rumah dia Parah banget Ini rumah dia deket sama gue Tapi dia gak pernah ke rumah gue anjing Sibuk Karang kan dia punya kesibukan nih Karang udah dia udah ngelayap Oh gitu Lu udah bisa buka kayak gini Wah itu udah sibuk banget Makanya Ini ayah mumpung libur Begawai nih Masih diundang Alhamdulillah Iya Alhamdulillah ya masih bisa ketemu ya Iya pak Apa-apa aja Sombong banget nih Mentang-mentang sekarang gue main tanemen Sekarang dia Gak mau ngelek-ngelek gue Mentang-mentang lu main motor Bukan Bukan main motor Jadi gini nih Kemarin Dia main ponan nih kan Ngelek begala macem Ya kita pernah sih diajak sekali doang gitu Asal ngeliat lokasi doang Yang di Ono Cluster Oh iya Itu udah kali doang nih Seterusnya ya udah Hilang Go IP udah Sekarang Buka nih nih Merintis channel lagi sekarang Alhamdulillah Bisa diundang Kita Bukung lah usaha UMKM nya Ini namanya merintis banget UMKM ini namanya Iya bener-bener Iya Gimana sekarang lu Masih 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 itu namanya kebutuhan iya semuanya kebutuhan kalau nggak ada kebutuhan nggak mungkin alhamdulillah ya masa sekarang masih kerja ya masih kerja alhamdulillah harus disyukurin itu Din bener soalnya banyak orang yang pada punya apa pada nyari kerja itu pada susah gue tuh paling nggak suka kalau ada gini ada lawan-lawan kerja lia atau wanita minimal D3 S1 Uuh bukan gue SMA Bang bukan pertama dulu nih biasanya ada nih yang kalau nanya ada lawangan gajinya berapa itu biasanya itu malah yang ditawarin kan kalau gue ngeliat nih lawangan kerja minimal D3 S1 aduh jasa gue udah nggak berharga Bang iya makanya sekarang masih kerja gitu ya Alhamdulillah tapi mau nanya dulu itu nih malu eh di gue lu yang nanya maksudnya gue ini ya kan bolehlah nanya masa ngeboleh nanya apa lu nanya apa ini nih kenapa lu jarang ngelep nih ngelep apaan ponan karena biasanya rajin banget ini lu di Instagram bikin stasori ini namanya gini ngat jam segini kadang kalau gua ngeliat di IG lu jarang buat ngelep iya karena gini satu gua tanaman gue tuh lebih banyak udah gua oper ke rumah ibu gua Oh kiranya tanamannya pada mati enggak tanaman itu paling seneng loh tanaman itu yang beli satu bisa lu jadiin 10 gitu senengnya gitu makanya tanaman tuh untungnya itu berjalan sebenarnya nah faktor pertama itu karena tanemannya di rumah ibu gua faktor kedua karena waktu juga nih bulan-bulan sekarang ini kan lagi sibuk-sibuknya SPT itu lagi banyak kerjaan guenya sampai bulan April gitu nah yang ketiga yang ketiga pasaran lagi kurang di ponan karena gini banyak sekarang udah banyak yang bertani gitu kan jadi orang paling jual murah gitu nah pasal lagi kurang akhirnya akhirnya gua nih gua yang jawab ya akhirnya gua gua bertani dulu gua banyakin dulu ntar waktu nyahit lagi baru gue tinggal panen lagi oh ya Paham Paham iya kayak gitu gitu siap lu selain kerja sibukan lu apa sekarang sibukan gua selain kerja selain ngebucin juga sih anjik 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 dulu dia kenal gua dia dulu kenal gua itu masih jomblo-jomblo sekarang dia kenal sekarang dia udah cewek orang pernah ngelancong ke rumah gua dulu mah ngelancong ke rumah gua mulu sekarang nggak pernah ngelancong ke rumah gua iya kesibukan gua di luar kerja ya satu istirahat lah paling ih aduh kesibukan istirahat kesibukan bukan sih di IGnya itu siapa halo nah kita ya 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 kenapa ya ketumnya sejenisnya kalo ngomong warnanya sejenis deh ngomong sama gua gua nggak ada ketum oh nggak ada ah oh no ini gua jelasin lagi 0-01 siapa hal itu bukan ketum Bukan, nggak ada ketum-ketuman di GTA itu. Gue ngedm terus. Setau gue tuh, waktu itu belum ada IG-nya lho? Udah ada emang ya? Udah ada. Udah ada IG-nya. Gue ngedm, waktu itu IG-nya masih dipegang sama Ipan Gondrong. Oh, si Ipan Gondrong. Yang udah sukses. Ipan! Kali-kali, men. Ingat-ingat juga yang di bawah. Itu Ipan, gue dulu ngedm Ipan. Terus katanya, yaudah nih, Jafri. Nomor ini, kebetulan. Berarti Jafri dikasih nomor? Denny, nomor Denny. Oh, karena deket lokasi lo. Deket, lokasi kan. Kenapa nggak kasih nomor gue ya? Ya nggak tau lah, mungkin. Oh ketua, ketua. Mendiri. Terus gue Jafri, akhirnya. Chat-an lah, katanya. Mau ini ada acara ini, yaudah. Bareng, akhirnya. Gue juga nggak tau. Nah, lu malah rumahnya lebih deket dari gue. Kenapa nggak? Si Denny itu rumahnya di Bambu Apus. Rumah gue di Reni. Satu kecamatan sama dia. Dikasihnya nomor si Denny. Dia ketemunya di Pamulang. Padahal rumah dia di Reni. Gue dipontir. Udah deket banget ya, Pak. Ya ini sama satu kelurahan masih. Kata gue lah. Ini langsung aja di sana. Akhirnya ya, itulah. Nah, pas di Kopdar itu. Kan gue udah nggak mood tuh. Gue balik ke Misa. Nah, balik si Bidin ikut ke klub. Nah, terus dia sampai sekarang. Yang ikut sama gue nggak ada gitu. Nah, iya. Jadi begini nih. Jadi begini ceritanya. Itu pas ngumpul. Ini kok pas barengan. Gue kan ada si Denny. Gua, Alan. Alan juga nih. Sama siapa ya? Bertiga doang gue ya? Nggak, iya bertiga. Ada tuh lagi. Alan, Alan. Sama si Yala bertiga doang gue ya? Bertiga. Terus Alan ketemuan di itu kan. Gintung. Nah, pas gue kok. Namanya gue masih orang baru nih. Gue ngikut siapa ini? Gue ngikut siapa ya? Nah, ini kok Bang Adi sama si Alan kesono. Nah, gue sama Denny kan gue tanya. Pernah. Gue tanya nih. Den, Alan tadi Bang Adi kemana? Nggak tahu. Udah balik. Lu main-main ke rumah. Itu. Surya. Iya, Om Koki. Om Koki. Om Koki apa kabar? Apa kabar Om Koki? Sehat-sehat? Lihat di bawah. Ingat-sehat juga main di bawah nih. Itu. Nah, ternyata. Asal usulnya. Belakang-belakangnya pas udah gue tahu. Ada gitu lah. Rada awel. Rada gedeg lo. Iya. Gue tuh. Dulu tuh gue masih di Tata. Berdua. Awalnya nih. Pertama yang punya Scorpio tuh gue di. Gue tuh punya Scorpio. Ditemenin Tata. Nah, nggak lama Tata. Di Tangsel nih. Hah? Di Tangsel nih maksudnya. Tangsel nih. Nggak lama Tata pengen. Akhirnya jual tuh Jupiternya. Waktu masih pakai Jupiter yang 5 speed. Tau kalau Jupiter yang 5 speed. Tau. 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 Tau gue beli di Soekarno Hatta dulu. Kalau punya dia... ORGWA PONTA. Di daerah Cipondo. Mengenang? Dia dapet LE, yang pertama kan dia pake LE, lo tau gak? Bukan yang biru? Belom, itu muda kedua, dia pertama punya LE, limited edition Nah itu udah terus, akhirnya COD, tambah bocah, gabung Nah itu sampe banyak, gue gatau kalo si Tata tuh rupanya lebih aktif gitu Keseberan sini, kembang yang sini Gue udah tau sih, jadi ceritanya gue juga udah tau gitu Kalo ini begini-begini ya, tapi balik lagi lah gak usah maksudnya Gak sih itu, kalo gue kan yang penting kita silaturahminya Antara silaturahminya lu, sama gue, sama yang lain gitu Makanya kalo gue dasarinya silaturahminya bukan dari klub Tapi dari ya lu main sama gue dari silaturahmin gitu Makanya gue, sebenernya di itu kemarin gue ngebugarin rumah gue Balik kan dulu kan, kita kan sabar nari di rumah kan Tidur di situ, tidur di situ, madang mandi Madang mandi macul Aduh berak lo, udah wah udah dah itu lah Lalu gue itu dibalik kan, nah itu kan kata gue, kasihan buat Cek udah dibalik Malah balik daripada rewet kan, gue ruguin lah kan gue bugarin kan Gue akhirnya gue bikin, rumah kan gue rapihin kan Maksudnya itu biar, bagian keras depan lebarin aja Biar tau ada yang nginep, enak kita tiduran di depan gitu Eh, rumah gue jadi, boro-boro yang main Satu batang hidung, orang yang nongol lah Bukan satu batang hidung, orang yang nongol lah Iya Jadi buat si Amro, buat Johan lah Johan nih deket udah ngomong Bang Johan Terus Banyak nih Yono, si... ini pada... Si Yono masih jering Yono masih jering main Main ketoprak Aduh nak mati itu emang masa-masa itu Beli pala ayem, inget banget dulu beli pala ayem Beli tahu sama pala ayem Tahu pala ayem, pokoknya yang makan paling jorok si Amro dah Pokoknya jumpetin Kalo makan diumpetin Padahal si Amro Aduh, makan-makan tangan kiri main begini Woh, tapi sekarang masih hudu Jadi gini Aduh Gimana? Sorry, roh Ijin, ijin Jadi gini, roh Ijin nih gue emang Emang rencana gue mau ngomongin lo Karena lo ga ada di lokasi Iya, karena lo ga ada di lokasi Jadi gue ngomongin lo nih Jadi kemarin main ke bengkel Bengkel yang di cinangat, terus si Jadut Ceritanya gue main di belakangan Dia udah dari sore kayaknya Tapi udah, dia laparan bucanya Bucanya laparan ya? Dia aja laparan Anjir Dia udah lama Ada nyeletukin lah, uduk gitu kan Dia bukan? Dia bukan? Engga, ada lagi Ada lagi Tapi agak beli-beli Agak beli-beli Uduk Asal dia ngerundelnya uduk Uduk lah, uduk, 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 uduk Tapi abis-abis ini Tapi abis-abis pake jaket lagi Gue duluan ya Nggak apa dupe Uduk udah lapar buat gue Gak tadi gitu Siapa orangnya? Amro Si Amro Si Amro siapa? Si Amro Si Amro ngomongnya si Amro Gak kuat kata dia gini Orang gak tau Orang gak tau Mungkin gak enak sama yang lain kali juga Dulu kayak gitu Dulu nih Dulu si Repo Gue lagi di tempat Oman Si Repo Repo Yono Si Baok Berantem Tempat Oman yang dikontrakan dulu? Oh no Di Oh yang di Kalon Ribut-ribut Bimakan nih Tuh Padahal ada yang mau jalan kan Nah lu Gue diemin aja nih Gue antepin aja Gue kasih gitu Ayo lu Cepet mau jalan Sampe Lu tau Sampe pas berdebat Lu aja lu aja lu aja Begitu kan Udah waktu itu Si Repo kesel ya Gambil sama dia Dia pergi dewek Dia keluar Madang dewek Dia balik lagi Kenyang Gak tadi gitu Tapi dia mau makanan? Engga Astaga Iya Dia kesel Bacanya pada males Dia males banget Bang Suruh pada Oga Gitu Gue tau aja Gue nontonin lu Gue tau aja Kata gue aja Lu di mana kok? Abis madang lu di depan Si anjing Tapi emang susah sih Karena kita juga punya Kesibukan masing-masing mungkin Iya Sambal kesibukan masing-masing Kalau gue mana Gue udah dua Iya udah gitu Di sana juga Maksudnya udah rumah lu Udah Apa ya Udah ada sempit lah Oh sombong banget Bukan Maksudnya rumah emak Kan udah disekat sama rumah lu Biasanya kan Kalau kita parkir kan Di sini lah Masukin di sini Kan bisa rumah gue Markir Kalau sana apa lagi Bukan kita ngata sombong Emang tetap domain lagi Siapa? Ya itu lah Ya itu lah Hahahaha Emang kalau ribut banget sama tetangga Itu udah paling pusing dah Mau kita terusin Tapi pengen sih gue Maksudnya begitu lagi Kita Iya lah Kali-kali lah Kali-kali lah Rok rumah dia udah ada tanamannya Rok Udah bisa rumah Udah bisa Udah bisa Parah dah ini mah Udah ada ubinya Rok Karena udah kagak sakit Udah iya Lu pernah sakit kan kata gue Kaga ambrol Kaga ambrol lagi Ubin balenya Iya karena emang enak tidur Udah dibawah Dibawah sih ya Gak apa-apa Tapi Emang gue belum Kelewat rumahnya Bang Adi lagi Emang sombong banget lu Lu kemana-mana Nyampe ke rumah gue kagak Gue ke rumah Lu Lu nya gak ada mulu Tanya emak Noh Kalo gak tanya emang Samping Mang, Bang Adi gimana? Gak ada Pegi ke sana tadi Gue kira mau Gue nge-lab nih Udah Terjadi balik lagi gitu Bukannya sombong Main-main gue Iya Makanya ya Gak Kayak gue ngarepin Cuma nama ini Gak dateng-dateng Gak dateng Terus Kalo Berhubung sama Sama apa nih? Sama 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 apa ya? Lu boleh ngomong apa gak? Ngomong apa bang? Silahkan bang Silahkan Berhubung sama apa? Berhubung sama Percintaan lu Gimana Din? Alhamdulillah Setelah jambor papa puluh tahun Din? Tak Jambor dua tahun Asli sumpah Ini mah Alhamdulillahnya ya Bukannya Alhamdulillah Ya kita bukannya seneng Ditinggal bukan diputusin Paham gak? Ditinggal Bukan diputusin Oh cuma tinggal pergi doang? Ya ditinggal pergi bukan karena Gue putus cinta Bukan Ya Putus si lahi Oh Oh dulu ya Iya Marhum jadi Itu parah sih Cinta banget ya Bukan cinta banget bang Ya harusnya udah punya anak nih Udah kayak bang Adi Anak gue segini kali udah mungkin Iya Sekarang Ya kalian mau berjalan takdir Take doom gak? Bukan Oh Take doom Ngaco Doain aja Enggak mau nanya sama yang sekarang Iya sekarang gimana? Yang sekarang gimana? Yang sekarang gimana? Alhamdulillah bang Berapa tahun? Apanya nih? Anaknya berapa? Eh Eh Anaknya di kamar mandi Anak gue di kamar mandi Anak gue di kamar mandi Panggil bapak 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 Itu lu apain anak orang sekarang? Iya Kasian deh G Itu bocah Kasian nama ceweknya bukan nama dirinya Aduh Jangan sampai cewek gue tau di link Siapa? Enggak Ya Alhamdulillah udah jalan hampir Tahun lagi Lu ngelokok lagi di bis kota keluar gitu Gak lagi di bis kota tangan lu keluar gitu Ya sekarang gue mau asbaknya urada Gimana? Aduh minta kek apa kek? Pake apa kek? Lu ada tisu no lo ambil Lu ngamau cerita kisah cinta gue yang awal gue kan Ya boleh boleh Yang mana yang pertama? Iya lah Jangan yang pertama Yang sekarang sampai sekarang Karena yang pertama udah indah didalamati kan Parah sih itu man Yang kedua dah Yang kedua gimana sekarang? Gue tau sih Gue tau dukunnya sih Gak gue pake dukun Lu pake apa? Udah takdir sekarang itu Oh lu udah takdir? Terus Terus Udah jalan setahun Dia orang Jawa juga sama Mana Jawa mana? Tegal Tegal Lu orang mana? Cilacap Bukan Cirebon ya? Oh Cirebon si Pikri Gue Cilacap Oh lu Cilacap Iya dia Tegal Oh Tegal lega Tegal 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 udah gak ada Tegal leganya Oh gak ada Tegal lega Iya Gue dulu pernah Din Ke Tegal Din Naik kereta Lu mah acara kantor lu Bukan Acara kantor lu Yang tidur di hotel Bukan Kenapa lu ngomong katanya makan Makanya gede-geder piring Bukan Hanya berdiri lu kan Din Itu mah di Talongan Oh beda lagi Oh iya beda lagi Gue ke ini Ke Tegal dulu waktu gue ngasih gue di Alfa Atau Pak tokoh gue kan Orang Tegal nikah sama orang Tegal Soalnya gue kondangan kan Gue kondangan Nyampe Asyik nih ya kan Makan nasi goreng Minum jahe Itu nasi goreng Itu nasi goreng baru Din 8 ribu Daun berapa dulu? 2 ribu Itu pasaran nasi goreng 12 ribu Din Di sana 8 ribu Kata gue Itu 2 ribu 2 ribu 2011 Eh 2 ribu 6 Eh 2014an dah Nah itu Kata gue 6 ribu Yaudah oke gitu kan Nah terus kan kata dia Udah selesai makan kan Kata temen gue Lu disitu Naik taksi Ntar diantar Taksi? Ada Masa? Ada Tegal Eh gue tau gue Kemarin gue pas ke rumah cewek gue aja Gak tau gak ada taksi aja Ada Jadi kayak taksi pelat hitam Jadi pangkala di stasiun Taksi Jadi pangkala di stasiun Pangkala di stasiun Mobil pribadi gitu Oh iya 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 Mobil taksi Pios gitu Pangkala di stasiun Jadi taksi pelat hitam Bukan yang resmi Nah Entah lu minta ke Kali Kangkung Minta ke Kali Kangkung antarnya gitu kan Bang gulit bang Kata temen gue Ini kepe lah Gitu kan Gulit bang 200 mahal amat Iya 200 ribu Pego dah pego Jadi pego Lo tau Jaraknya Semana Paling dari Ini kan kita di BSD ya Paling sampai Pamulang Nge Jawa bang Iya Gue dikibulin Berapa pego? Peggo Dari putak sinar jaya gitu Dari putak sinar jaya Astaga Gue dikadarin Mungkin lu orang kota lu Iya kan kan orang baru gitu kan Itu dah Cerita lu di Tegal lu gitu ya Iya Terus gimana? Terus gimana lu? Ya Lu ketemu dimana? Lu ketemu dimana ceritanya? Ya gapapa lah Kali-kali Karena kan lu jarang-jarang Ada kisah percintaan Din Aduh Gila Iya yang mau sama lu kan jarang Hei Dek maaf ya Adek doang mah gila Dek Oh Dede Maaf Dek nih ya Oh namanya Dede Mas Ruti Bukan Dedewi Bukan Dedewi Dedewi namanya Kan Kerjaan gua kan Nyeles Nyeles tuh Area gua di Sekitaran Jombang UPJ Oh iya Ya itu udah Area Ciputat itu Iya Nah Toko gua buat Visit atau kunjungan Itu sebelahan sama Warteg Oh ini bocah Warteg Iya Ini bocah Warteg Iya anjing Anjing Ini Lu ibaratnya Apa ya Jangan sampai lupa sih ini Mudah-mudahan Ini video Ntar kesepampe enak gua Adalah Ya adalah pasti Nah itu gua makan lah Setiap siang gua makan kesitu Makan-makan Nah yang lainin dia terus nih Nah yang gua Emang kebetulan ada orang aja itu ngelainin lu gak? Enggak Emang rame Oh bisa banget Rame banget Nah gua kesitu Gua keempat kalinya gua Iseng nih Pertama dia nanya Bang kerja di kartu ya? Tadi gitu kan Iya mbak Mbak Biasa Iya mbak Dia panggil tante Enggak lah Ya tante gitu Beda lagi ceritanya Terus Sudah tuh Mbak Iya ngapa emang mbak Kerja di kartu apaan? Nih Ini dia gitu kan Provider ini Iya Nih saya pake kartu ini Kok Sebenernya jelek Oh itu mah Ini kali lagi Ini aja Lagi jelek aja katanya Bang kalo mau bagus pake saya Gitu Bukannya gua yang ngomong Udah gitu Akhirnya Udah tuh Kembalian Gua memberanikan diri dong Karena disitu posisi gua jomblo juga Jomblo Lu tau dia jomblo? Enggak tau sih Gua Maksudnya gua nyadar diri Gua jomblo nih Kali aja maksudnya Ini cewek Jomblo juga nih Gitu ya kan Untung-untungnya Iya mbak Saya minta nomor apenya dong Iya Kali aja ntar mbak Kalo mau komplain soal jaringan Sayang Ada ga lu kasih nomor handphone Yang lu baru Daftarin ga ke dia nih mbak Nomor handphone baru pake aja Ntar lu bisa Kayak dia Terus akhirnya Tukeran dah Sini sini Makasih Lu udah pulang syarat belum? Pulang syarat Bego Kasih ayam jago Kedukunnya Saat gue udah kemarin ayam hitam Akhir kesini akhirnya Jadian lah Ya engga Emak sama bapak juga udah Setuju Udah bawa lu ke rumah Udah Udah lu apain? Eh gua blok Ah jadi apapain Jadi cuman main aja lah Perkenalan Dan gua juga udah 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 ngobrol lah Udah ngobrol bareng sama emak Kalau lu seneng sama ini Seneng lah Engga sih Emang seneng Mau mana lagi emang ini doang Mau mana lagi emang ga ada lagi Lagi juga umur Udah Berapa tahun sih? 24 24 25 besok nih November Besok 25 Ga percaya ga? KTV Gue Mana gua nyakka lu 35 30 Iya muka gua Muka tua Iya Muka PWK ya? PWK mana? Boros Kayaknya PE PE mah kan lebih irit PWK lebih boros kan? Engga Jadi itu doang sih Ya mudah-mudahan doain aja lah abang Iya amin Doain aja biar Cepet ngebesan Mudah-mudahan si cewek sadar ya Kajak aja kijang nantar di depan Kijang dia nantar ke Tegal Amin Amin Kijang mah ready kemana gitu Akhirnya gua ke rumah dia juga Udah kan kalo dia kan Di Wartek sekarang ya Oh lumah ke rumah dia emang sabar nari Udah Rumah dia yang di Tegal Oh udah Udah lah Oh waktu lebaran ya? Tahun baru Tahun baru ya? Iya Ambil situ dijual Oh iya Oh iya Gak bisa pulang ya? Bukan gak bisa pulang Beda lagi Oh iya Ceritanya Ya itu dah Soalnya lu ketemu siapa? Kan disini dia dagang sama siapa? Dia kan aplusan Oh 6 bulan 6 bulan ya? 4 bulan Oh 4 bulan 4 bulan Gak ada yang 6 bulan Warung rombong tuh 6 bulan 6 bulan Oh dia 4 bulan Jadi pas tahun baru 2021 kalo gak salah Ya tahun 2021 Awal tahun gua main ke Son Tahun baru Gua reading sendiri Anjay Oh lu gak bareng sama dia? Gak bareng Oh lu nyusul ke Sonoh Anjay Dengan Gua berjalan dengan cinta ke rumahmu Oh iya Gua berjalan gak ada duit Gua gas terus Itu Ke Sonoh kan Dewekan Ketegal Waduh Udah parah sih Maksudnya pengorbanan ibarat ya Pengorbanan sih Maksudnya jarak dengan tembus gitu Kita naik motor Nyamperin dia kan Iya Aduh Cinta mengalahkan jarak ya? Bener Terus jadi kapan? Apanya sih Rencana Iya Ini nih yang gitu Pertanyaannya Dia nih Oh iya Kapan mas? Kapan mas gitu? Anjay Kapan mas diseriusin? Kamu kalo mau kawin mas Sekarang bisa Buat sah mah Ayo aja deh Cuman kan Kita Membicara ke materi dulu Tapi tetep kalo misalkan Lu mau persepsi ya Gak usah gedein gengsi gitu Maksudnya kalo emang ada Cukupnya cukupnya aja Gak usah dibesar-besarin Lebih Baik pikirin setelah nikahnya Jangan Pas nikahnya Gitu loh Abis nikah lu mau ngapain nih Itu semua kan pendapat dari Kedua belahang mereka gitu Karena gua udah duluan lah gitu Jadi gua tau Maksudnya Apa sih yang harus Disiapin gitu Ya gitu Duit ya sih Duit? Ya jangan ditegesin juga eh Materi udah gitu aja Jadi kalo mau maling belah mana tuh Lu kabarin gua aja Gua bisa bantu kok Ini celengan ada sih Atau biru Celengan Celengan apa? Oh biru Ya ilah Ya lu deh Iya Ya enggak sih Ya mudah-mudahan jangan sampe gitu Baru lunas kemarin Jangan diomongin Lunasnya jangan diomongin Anjir Baru lunas kemarin Enggak Itu gak lunas Lunas itu BKB sekolah udah BKBnya lagi di sekolahin Biar pinter Baru lurus kemarin Baru lurus kemarin lagi Biar lebih pinter Biar jadi lebih pinter Ini mau gimana? Nggak apa-apa lah Yang penting semua lancar Ya Kahanan pasti Iya Lu kebangetan touring mulu sih lu Karang udah enggak Udah enggak Udah enggak Karang udah ada yang Lu mah coba nganu Oh udah ada yang ngingetin Iya Karang udah ada yang mengingatkan Mending kamu nagung Kalo dulu sama Kalo dulu sama Kedalem 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 Yang kalo digeser Kedalem Ini mah apaan ngepeng bako itu hordek dari kareng kalau touring-touring dulu apa ya ibaratnya mencari jati diri jati diri ngapain cari jati touring dia nih sering banget rajin banget touring dia jadi kalau anak-anak pada jalan nih dia mau do gaspul sempet kapan tuh yang gue mau ke puncak gue di danang yang gue pespaan tapi gue pake Scorpio dia nyusul dari mana padahal dari cittorek dari cittorek apa dari mana gue mampir ke bogor nyusul kata gue di bogor nih jalan raya bogor nih yang tol wah gue hafal bidin kata gue itu padahal gue jajan di warung jambu kan waktu itu ya padahal itu gue pulang main pulang reading juga tapi mereka nih pada pengen reading juga nih di puncak ya bang iya gak salah terus pas ketemu kata gue nih bocor lagu-lagunya nih bidin nih anjing gitu gaya motor kan kita lompat nih bocor sekarang mah udah enggak iya terus touring paling jauh kemana aduh jambut tabek kita mau bang aja tadi tegal bisa deh wk itu bukan touring bang kita kasih pelajaran anak baru yang pada somong iya motor lo kenceng tapi gak pergi jauh sama aja motor setak setruk ya turing kagak itu aja hasil nendang lawang nendang pager nendang pintu ya iya repok kagak ada beda lagi asil nendang pintu ngerti gak gak yang mereka asil nendang pintu iya motor setruk anak baru gitu ya setrukkan motor setrukkan buat apa turing kagak turing kagak iya motor setrukkan taruh di rumah buat apa turingnya penting mah turing kan sekarang mah udah enggak lo paling jauh kemana turing iya jawab serius nih lo paling jauh kemana turing kagak setruk setruk iya iya negeri dia apa apa negeri negeri desawan iya 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 kan negeri indonesia nyebutnya kalau ini kota kali kota di desawan dia kan kayak DM nya DM nya Banten terus lu paling jauh kemana ya ke pulang pulang ya itu doang gua gak pernah turing jauh-jauh barat cuman kayak kayak bisa tau sini-sini tapi emang dia tim Hore nih kalau touring kemarin gak sayu gak sayu dulu gitu sih dulu dulu sekarang diberikan udah punya rokok udah punya duit gak aku udah punya anu touring jalan gitu gue sekarang bukan di rumah aja sih iya kan lagi covid kan gue juga di rumah mulu fokus inilah fokus buat ngalahin anak orang agak pasan gue lagi fokus nyari duit buat anu kerjaan no mo kan ini bukan ini nih kalau orang yang tahunya yang orang yang tahunya kerjanya nombok kerjanya nombok itu sebenernya gak nombok cuman cuman gue udah kepake sebelum lu terjengar dulu itu udah gue duluan iya makanya gitu jadinya iya jadi gak gue kepake buat jadinya beli soto ya beli soto, beli kopi beli eee soto banyak aja ngapin motor ngapin motor iya iya lebih gini-gini hebat dia udah punya rumah dulu alhamdulillah udah punya rumah lho gila kalah gue yang bangun rumah dia duluan lho alhamdulillah kerja bareng-bareng sih sama keluarga kalau tanpa keluarga gue gak bisa apa-apa iya tapi tetep ada beberapa hal yang gak bisa diberi sama duit apa tuh? iya ada beberapa hal yang gak bisa lu urut sama duit contohnya iya ada beberapa hal yang gak bisa lu beli sama duit satu kepercayaan tuh gak bisa lu beli sama duit kepercayaan itu kecuali ya kalau lu menilai orang lu mau ngetes orang nih itu bisa pake duit tapi kalau buat kepercayaan lu gak bisa susah gak bisa susah gitu pokoknya ada beberapa hal deh yang lu punya duit banyak tapi gak bakal lu bisa urus gitu kan tapi kalau sama Bang Adi apa ya ibaratnya jilat ngejilat abang-abangan gue nih wah gue bisa ngambil dari dia nih apa aja ya contohnya kalau sampai sekarang aja buktinya dia udah bisa bangun rumah alhamdulillah alhamdulillah kan punya mobil nih cita-citanya punya mobil terus ya punya ini sekarang ya gitu kan dulu juga pernah ngomong wah ini kapan nih kita bikin youtube nanti kita podcast sebenernya gue lagi ini alhamdulillah kita udah nih udah tercapai gitu sebenernya gue lagi bikin ini loh gue lagi bikin skenario skenario film film pendek tentang kita-kita juga sebenernya cuma belum selesai gue bikin dulu pas gue pertama bikin set baru sampai opening lah gitu berapa lembar 4 lembar lah eh gue kasih si Hamro nih coba baca ro oh ini ngetang amat lu bikin orang mau sekalian belayasin kenapa tuh gue eh bikin begini mah gak cukup setahun dua tahun gitu gue gitu kan lo bener udah tiga tahun belum beres udah tiga tahun belum beres gitu gue aduh iya kayak gitu alhamdulillah yang penting kalau gue gini kalau gue tuh percaya sama berkah 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 dari ya keberkahan dari rezeki gitu kan terus rezeki orang tua itu penting deh jadi kalau misalkan rezeki kita halal walaupun sedikit tapi terasa kita bisa beli apa beli apa gitu loh terus sama rezeki orang tua kalau kita orang tua gak ngerestuin nih kita jangan jalan maksudnya jangan kita jangan kita terusin gitu loh jangan maksain itu gue ngerasain walaupun sedikit-sedikit nih ya gaji gue berapa sih Din masih jadi karyawan gue tapi alhamdulillah itu apa yang gue udah punya sekarang gitu kan kayak gitu yang penting yakin yang penting ya yakin gitu kan sama berkah 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 berasada gue paling ngerasain berkah lah itulah berkah bersyukur iya bisa sampai sekarang kayak gini gitu kan masih bisa hidup diumur segini tapi ke depannya mau gimana nih pokoknya gue harus bisa memajukan Indonesia gue harus bisa mindahin ibu kota jangan pindahin ibu kota iya bagian ntar mau nasta gue pindahin Kalimantan gue mau nanya nih ya apaan lagi lu nanya mulu link buka podcast tapi lu nanyanya jarang iya pokoknya lu boleh nanya mau nanya nih apa boleh makan gorengan ayo silahkan makan gitu doang makan dulu ya kan ngesopan iya silahkan ini ada kerupuk ini ada sinetager ini kalau mau campurin ke situ enak ini berapa tuh ini berapa persen sih ini sponsor kita nih ya enggak tuh sekarang kita harus ini clear apa sekarang lagi jaman ini omikron besok megatron mau dateng omikron dulu yang dateng optimusan iya iya lihat sekarang kita harus clear dia harus bersih-bersih nih tuh cuci tangan tau gak cara cuci tangan usat-usat terus lu ke muka gitu iya sekarang harus gitu soalnya ada beberapa temen-temen gue temen-temen gue pada saat ini ya kena covid gitu ya sehat-sehat semua ya buat semuanya ya mudah-mudahan kita selalu dalam menyindungannya ya tapi kenapa sih tiap mau jangan dateng bulan ramadhan nongol lagi masih lama covid iya covid masih lama gue yakin ya kenapa nongol lagi nongol marak lagi gitu iya mau bulan puasa iya itu kenapa iya gak apa-apa mungkin dia lagi iseng aja nah gitu mulu aduh mau ikutan lebaran mau ikutan lebaran jadi kan pas bulan lebaran dia ngikut gitu ikutan lebaran dia kan bulan muda ini aja karena di tempat lain dia gak diaku di kita doang kita diakunya gitu masih lama karena kan pabrik pasti aja mau dibikin ya pak kita bapak jangan nonton kita ya pak kita-kita aja ya gitu dia ngeringin dia doang dia ngeringin dia dia mancing-mancing ya yang penting mancing sehat-sehat lah gitu kan amin ikutin kata pemerintah aja kalau dia kata kalian vaksin ke-3 lagi marak nih vaksin ke-3 lu lu udah vaksin lu? udah vaksin lu? belum ih goblok yang ke-3 oh gue pikir satu buah gue nanya lu udah vaksin lu bukan yang ke-3 kan tadi ngomongnya yang ke-3 iya kan gue tanya dulu dari awal lagi dulu vaksin lu? udah 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 jawaban lagi vaksin pertama ke-2 apa? di... ya ano? bukan di... bukan di mana? apa? ano? Inopark? 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 iya itu gue kedua jauh banget tapi gue gimana? mana? ui depok-depok ngapain lu? coba emang di sini ada vaksin? waksin? aww gue emang dari vaksin di polsek di sini juga lu? dari kantor gue dulu dari kantor oh rekomendasi kantor rekomendasi kantor iya rekomendasi kantor jujo jujo amat gue jadi sini gue di polsek gue di polsek kemarin polsek mana? apa lah? vaksin lama? lama? ngantrinya dari pagi kirain lama di polsek woi enggak lu iya 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 apa ribut-ribut itu sampe nabal-nabal ke orang itu gue dia ini jangan dah kusut itu mah si ini ya liya buka ya? di atasnya ha? ini an apa-apa halo? ini ya apa din sekarang kemarin gue mau nanya apa sih gue mau nanya apa sih? order contekan apa nih? nanya lah ya seiringnya nanya aja iya kita jawab pasti pasti ya pasti jawab dengan kejujuran aduh gimana sih ya? gimana sih ya? aduh din besok gue udah mau puasa lagi din rencana lu besok besoknya udah mau ramadhan nih udah mau puasa lagi lu besok puasa rencana berapa hari? rencana ini mana ada puasa ada rencananya iya lu kan begitu gue kenal lu luar dalem kan din kemarin aja lu berapa? lu rencanain puasa masih jalannya gue aja lah kita jalanin makanya kita mau puasa udah bikin rencana belum puasa besok aku puasanya besok cuma 3 hari lah ya gak ada lo begitu jadi kadang lu oh besok puasa depannya aja dan kadang lu gitu ya itu mas ketan aja nanyi iya kan lu gitu lu kan gitu puasa besoknya depannya aja mau belakang tengahnya kagak orang-orang terawih lu mau puasa yang begitu iya iya dulu iya dulu ya iya dulu oh sekarang udah diingetin ya dulu puasa dulu sampe aduh ibarat gua jalanin cuma berapa ini doang sama kan lu juga eh enggak sorry gua kalo puasa sama gua kan ini gua kerjanya dulu di inian kerja panas-panasan segala macam sama sebenernya gak masalah sih karena kan ga lu doang yang ngalami niat niat lu gampang goyang ya iya gua kalo mampir ini main mie ayam siang-siang parah sih tukang mie ayam kalo bulan puasa kalo jualan jangan dagang jangan dagang kalo abis trawe kalo abis buka ini jualan siang-siang jualan siang-siang jam 12 jadi emang sih mending amat alah war inian kopi keliling jam 12 iya parah gua kan dulu kerja ke sunter ya bulan puasa nih selalu berangkat itu di dano sunter banyak banget tukang es mie ayam anjing padahal disitu ada masjid ada masjid wah gua dulu di alfa gua di alfa nih din jangan kan lu ya gua di alfa aja waktu itu depan alfa gua kan ada stand yang ada dua mie ayam itu buka lu tau hari biasa hari biasa aja dia buka jam 6 ini bulan puasa nih bulan puasa dia buka jam 6 6 pagi 6 pagi 6 pagi orang sarapan mie ayam kali buka puasa din puasa puasa 6 pagi ini jam 6 pagi dia buka lu tau yang makan siapa? ibu-ibu pada pake jilbab ya pikirannya ya pikirannya mungkin bibunya jalanan iya bapak-bapak ibu pikirannya bapak-bapaknya lupa mandi wajib apa ya bapak yang nonton Facebook jangan gitu lagi ya endepang atau gua anjing anjing gini orang kenapa ya Allah ya tapi Jakarta sih gua maklum sih kadang gitu ya namanya nyari duit ya apalagi di bulan puasa kan iya kalau gua salut sama tukang bapau nih yang di ini si Padil yang di pom dia kalau mau puasa pulang dia nggak dagang fokus dia ibadah itu baru bagusin kayak gitu harusnya kita karena kan kita masih pegawai sama-sama kayak ini Ajay tau Ajay? Ajay Off Tour Black Ajay Off Tour Black itu bukan Off 4 For Black enggak Off Tour Black iya Ajay sama dia kan jualannya Ajay apa kabar Ajay bang Cuman Ajay konten nih dia ini jualannya ganti-ganti mulu ah dia udah kemana sih nih bubur aja baso oh baso iya baso bubur karena di bubur dulu iya bubur dulu nih ntar kalau bubur lagi sepi pindah ke baso oh tapi dua itu doang iya ntar kalau baso sepi pindah lagi ke bubur kemudian berarti berarti dia sirklusnya gitu terus yuk cuman emang bener kalau bulan puasa Bang Ajay balik ke kampung bagiannya mudian dia iya mud-mudian iya mudian gitu rejekinya iya gila ya yang penting lancar sih itu udah lama gak kumpul loh dulu anak-anak pada kumpul di rumah itu gua suka rindu loh buka bengkel lagi masa gua harus buka bengkel sih buat ngumpulin bocah doang ya enggak makanya bikin undangan gitu kayak lu apaan di GPNB undangan maksudnya undangan besok iya tengah tiga belas tengah tiga belas besok gue nah itu bikin pampletnya sama lu gua di share di share aja share ya mengapa sih kan fonda kan buat Aida tapi ini mau nanya nih buat dulu kan yang sering main ke bengkel lah ya kan udah pada ngilang nih anak-anak pengen lu ke depannya apa sih maksudnya buat anak-anak yang sering main ke bengkel tapi sekarang udah ngilang pengen lu nih pengennya sih ya kita kalo ya gua sih berharap mereka pada sukses di luar gitu kan dan gak melupakan masa lalunya karena kan orang yang sukses tuh pasti gak melupakan sejarahnya gitu loh bener tapi pengen gak maksudnya ada seorang atau berapa orang yang gak pernah nih main ke rumah maksudnya pengen maksudnya lu pengen gak dulu yang sering banget main ke bengkel gini-gini kan main ke rumah lu iyalah itu dulu yang jamannya service motor yang ngecat ngecat motor yang udahan gitu tapi gak main lagi pengen gak dia ke rumah lu gitu yang custom gak bayar bukan nanya cuma banyak gua ngomongin banyak jangan 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 iya sih iya itu kan orang yang 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 sukses itu yang gak melupakan masa lalu iya bener tapi gua kesel nih apa tapi lu gua belum jawab gua berharap ya mereka pada ya main-main lagi lah ke rumah gitu kan gitu kan gitu kalo ada apa-apa bicarakan kalo lu marah sama gua ngomong sini sama gua ngomong sini sama gua ngomong sini sama gua ngomong sini sama gua gamparin tapi gua pengen satu orang apa sorry ini ya buat enggak lah itu mah buat bang Johan ya nyadar diri aja lah main 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 anjing deket banget main-main deket banget dia sibuk ya mungkin sibuk bang Johan dia sibuk buat Ipan gondrong eh cepet sembuh kakinya eh kenapa ya ditungguin bang Adi jalan Reni Jaya kampung bite main hampir kalo lu main ke rumah gua tuh ada map gua ya Ipan ga emang serius Ipan kan udah maksudnya Ipan kan dulu sering main kurus emang dia ngamain sama lu juga ya udah jarang karang udah ini alhamdulillah ya i udah sukses Ipan 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 temen-temen itu temen juga di Scorpio main lah seturami ke bang Adi main-mainnya manang Supra senggol dong senggol dong apa yang dibangun mau ke Ranca Banak Ranca Buana apa Ranca Upas sih iya Ranca Upas iya Ranca Upas yang dibangun jadi crash di Padalarang di Pan oh yang jalan nanjat itu ya ga tau deh mungkin crashnya di jalan lurus kan oh gitu sih Scorpio kenapa kebut-kebutan gua tuh sebel kalo jalan nama Scorpio gitu gua kan belum kelar ini belum kelar ngomong iya terus iya dia crash kemarin kakinya sempet ini geserni kayak geser patah kayak ibarat pala sama kakinya misah iya emang misah jadi dia berapa bulan tuh sempet gue cengin juga dia tuh sempet gue cengin cengin mah orang lo cengin orang sakit lo cengin nah dia juga cengin gua cengin apa? gua makan sampe dia emang begitu banyolan dulu lu kan gini-gini kan malem minggu gini-gini lu malem minggu orang mayu balap lari emang gua kondisi lah gimana kakinya kakinya lagi lagi peguaran iya lagi peguaran parah temen ipan gua ajak udah lu ayo kalau sembuh balap lari emang gua iya ayo sampe sekarang dia alhamdulillah temen ipan udah sembuh udah sembuh udah mulai kerja lagi tapi belum sembuh total sih iya 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 kan hati-hati gua sebenernya gua sebenernya gitu mainnya tinggal-tinggalan bukan main tunggu-tungguan turing sih balapan bukan tinggal-tinggalan apaan emang lu menunjukkan untuk motor lu turing tapi menunjukkan kalau motor lu untuk kenceng kalau gua sih bukan apa ya bukan main tinggal-tinggalan atau main kenceng-kencan ngantuk iya iya kalau gua bawa pelan ngantuk makanya gua sering rada kenceng gitu iya iya sebenernya gitu bener sih kalau dilihat nyampe emang bareng ya cuman kan tinggal-tinggalan gimana kayak si Hamro dulu orang-orang yang nyampe ke Karawang dia masih di Cikarang di gua dulu keteguh Hamro Hamro tapi di umaren abis ke Bandung eh ke Garut siapa? Hamro naik Scorpiodit oh abis turing dia? sama siapa? sama Ojol sama Ojol iya sama di Mojol di Mojol di Mojol iya iya emang iya emang iya emang apa iya emang apa iya dia kesono oh gitu masih tau kayak gua mah iya 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 aktif lagi lah dia ya jadi anak lop lagi ya iya bukaan itu males ya gua sebenernya males dia itu iya 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 ini bukan T kan itu air putih teko jin itu lu itu untung lu tuang ga lu gosok itu tadi gua omokin lu itu aku tau ada isinya iya itu isinya onta gini aja sih gua mah iya iya sih udah minum minum silahkan jangan ini bukan air keras teman teman air? iya air cair lah air keras banyak batu iya iya apalagi ya kita apalagi ya gue tuh apa lu tuh emang sekarang-sekarang di jarang mana nih sombong banget manusia ini jarang bukan capek sih kita ngomongnya kecapek satu ah lu capek area lu disini bukan dimana-mana heran gua bukan capek badan capek apa? kerja gua tuh capek pikiran sih? kalo gua ngomong gitu ya pantes ya gua juga sama lu musih target cuy oh iya si target target buset iya 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 ga bisa main-main mau kerja iya 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 temen gua buat Denny kok jangan main-main kerja serius kerja di tempat gua Denny ya Denny yang baru-baru masukin kerja situ ya? iya iya ya udah mudah-mudahan lancar buat rencana lu untuk menikahi sang putri amin amin doain aja mudah-mudahan secepatnya kalo ga tahun sekarang, tahun depan oh gitu iya balik tahun depan udah jelas tuh? udah harus ketahuin harus itu udah lu mau cepet? tau sih lu mau cepet lu mau tau tipsnya apa? iya jelek ini mah jelek mau ga gua tak biar cepet nikah? tau gua apa? iya itu lah apa? iya itu iya itu jangan lancar ya amin tetap lebih dateng hulu tegal iya itu jangan jauh-jauh apain deket baik kenapa tolnya mahal kan? tolnya mahal kan? kagak lewat pantura aja ini jangan lewat tol iya tetep aja lu lewat jalan utama pantura jangan lewat tol lewat pantura? iya jalan pantura utama macet malas ya ya enggak lah ya enggak lah jadi mana? ga bayar tol lagi lu? cuman kan malas lu pada copot lu paling ha? mpada copot bannya kan pantura jalan-jalan jelek oh iya itu gua takutin kalau lewat tol emang mau resiko bayar tol? iya bayarin dong ya itu mah diatur yaudah mudah-mudahan lancar ke depannya ya amin terus chat-chat terus nih sekarang lagi jaman megatron jangan sampai turun megatron udah omikron beres gitu jangan sampai turun megatron gitu kan rencananya ada megatron omikron rencaranya masih panjang ya ada kapan yang juga megatron terus? hape bomennya lubu aduh sensor ya gitu ntar ya bomen jangan udah begini mulu yaudah kita selesai sampai disini ya nanti kita ketemu lagi ya undang-undang juga nanti nanti kapan-kapan cewek lu ajak kemari cepet-cepet amat nolet 54 menit udah ngobrol dari tadi udah jelas goblok emang i anjing gua kira itu emang tv-nya mati itu reminder goblok itu udah 54 menit gitu maksudnya bodoh oh kali gua mah itu tv-nya mati ntar nyala lagi 44 menit jangan kasihkan ngobrol kemarin gua kebabasan ngobrol sampai 2 jam itu mah kebangetan kemarin gua kasihkan ngobrol tetap 2 jam waduh waduh iya iya buat sukses terus buat bidin nanti hidup anda siapa tau kita bisa join terus ya siap nanti kapan-kapan ajak si mbak kemarin tapi insyaallah itu waktu susah waduh gua ngobrol sama mbak deh lu gak bisa berdua lah gua ngobrol sama mbak mbak apa sih yang diarepin dari dia gua ddwi atur waktunya nanti kita diudung podcast iya woi nanti kita atur waktunya dia sibuk masak ya iya sibuk masak berarti dia bisa masak dong alhamdulillah bisa lah oh emang emang nyari bidin udah begitu kasian lu bidin gak bisa apa-apa lu anu bisa apa-apa bisa gua bisa bisa iya mudah-mudahan lancar lah pokoknya buat rencana-rencana lu mudah-mudahan tercape di tahun ini amin amin iya kalo emang perlu bantuan gua bisa bantu gua ada padding ada siap iya ntar ya murah si murah iya kalau mau priwet dimasih emang orang belum mikirin kesitu lu mikirinnya pertama apa oh lu belum dipikirin Dew siapa namanya Dewi Dewi lu belum dipikirin tuh Dewi bukan belum dipikirin apa mikirin mau mikirin terus ya ininya yang belum dipikirin apa duit iya iya kan usaha itu dia yang masih dipikirin itu dia yang masih dipikirin ya ada jalan lah lu gak ada sih tiket rumah kawin baru jadi mau dikajari iya gapapel lah yaudah apa lagi ya sebelum gua masih pengen ngobrol cuma gak tau mau ngobrol apa lagi bingung misalnya kalo sendiri berdua kan kemarin gua liat lu sama repo tiga meskipun gua udah gak ada nih ada yang mau ngobrol gitu kadang mah anjing gua bingung ngobrolin apaan temen gua pada sibuk loh iya mati apaan lu bisa gak gak bisa lu bisa gak gak bisa ada lu doang yang ready yaudah lu doang gua nih ini jadwalnya ini jumat nih ngomongnya pas malem apa nying malem weh malem apaan selasa ya eh malem rebuk yang mana yang di pamulang oh iya itu malem 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 rebuk malem rebuk dia udah ngomong emang gua belum niat belom ini bikin hari jumat gitu kan kata gua kat nih maladi gak ada kabar nih yaudahlah berarti gak bisa diundang nih gua kata gua kan gak ngobrol-ngobrol nih yaudahlah biarin lah kata gua tadi orang lagi bangun tidur udah pengen isi kerebahan ya kan jam 4 jam 4 gua telepon waktunya istirahat mas ayo bikin video itu gua sibuk tau temen gua asli pas gua sadar ya anjing temen gua sibuk-sibuk amat ya Allah gua pikir gua doang anjing sibuk sakit anjing sibuk sakit amro amro cepet sembuh ya biar kita bisa ngomongin dia ya oke lah yaudah makasih bidun ya siap bang nanti kita ketemu lagi oke makasih semuanya ya udah mau nonton kita yang gak jelas ini jangan lupa subscribe jangan lupa like subscribe komen kurang atau lebihnya ya terus jangan lupa nanti subscribe juga akun post kita nanti ada cuma gua masih belum bikin jadi sekarang pake bantal pake akun adek gua nanti pake akun post kita juga ya jangan lupa subscribe juga ya tolong lah ini UMKM biar bisa biar bisa ya bisa menghidupi keluarga ya ya bener makasih semuanya ya selamat ketemu lagi di video berikutnya terus bye bye iya bye mi ampam selamat menikmati Terima kasih.